Polytron Active Speaker PAS79 yang dibekali dengan Bluetooth Receiver USB Play Movie USB MP3-MP4 Player 2x100WRMS Power Output FM Radio Digital Bass dan Triple Control Line Input 2 Input Mixed With Digital Echo Big LED Display, Direct Bottom to Bluetooth Video Out, XPR Woofer, and Gadget In Input Oke teman-teman, dan ini adalah video PAS79 Oke, kenapa saya bikin video kali ini? Karena, entah kenapa ya, di PAS79 menurut saya di Line Up Speaker Active Polytron yang paling mantep itu ada di seri 79 ini ya, untuk bentuknya sendiri sih ya, masih bentuk otentik dibalut dengan lapisan kayu dan dipadu dengan ya, sedikit sentuhan plastik sih biar modern untuk bentuknya sih, overall sih masih tradisional banget ya dibanding speaker-speaker yang series 59 atau 38 seperti itu tapi entah kenapa sih saya meyakini ada yang lain di speaker ini jadi, dari segi BAS-nya TRIBLE-nya saya merasakan ada perbedaan di seri-seri yang lain apalagi dengan seri yang terbaru di seri speaker Active Polytron ini oke kita akan ulik semuanya di video ini oke yang pertama, Bluetooth Resivers sih ya, menurut saya sih ya, masih biasa-biasa aja sih si Bluetooth Resiversnya sih dia masih kepake biasa untuk pengonekannya juga ya biasa aja sih lumayan cepet juga dan yang pastinya dia udah pake Bluetooth seri-seri seperti seri-seri yang terbaru kali ini ya, dia dengan tampilan yang Bluetoothnya cuma on-off seperti ini ya, kalau sekarang sih udah Polytron Audio Connect juga sih semua sih jadi udah dibekali itu makin oke juga sih menurut saya terus yang kedua USB-nya jadi USB Play Movie ya, sebenernya sih bukan Play Movie sama MKV dan lain sebagainya sih disini memang tertera audio out video out, sorry ya video out tetapi dia hanya berlaku untuk MP3 dan MP4 player aja mungkin ya MP4 bergambar atau Play Movie dia bisa cuma untuk menampilin gambarnya sih saya udah pernah nyoba dan hasilnya nggak bisa sih ya itu sih yang saya dapat di PAS 79 ini dan yang keempat disini ada 2x100WRMS jadi output kontrol semuanya itu ada 2x100WRMS jadi lumayan mantep juga buat koleksi di rumah dan pastinya suaranya oke banget FM Digital Radio dengan antena kabel di belakangnya ya lumayan oke sih jadi kalau area-area yang bagus sih udah cukup banget untuk menikmati radio itu bass dan triple counter secara manual yang saya suka tuh disini teman-teman jadi bass yang triple-nya kontrol tuh bisa manual jadi kalau yang seri-seri terbaru kayak 5938 dan seri-seri sebelahnya dia kan pakai udah keweli serotomatis ya jadi kalau kita dengerin lagu-lagu kayak lagu dangdut atau lagu yang memang dia ndak recording jadi jadi kita tuh bisa nge-mix sendiri jadi bisa semisal nih bass-nya kurang atau anu dia bisa memberi efek lebih di bass triple dan lain sebagainya itu dan ditambah lagi disini pakai udah super bass jadi kalau yang lama-lama sih mungkin belum ada ya teman-teman kalau yang seri terbaru ini udah ada super bass-nya yang menambah bass-nya itu makin glare menurut saya sih menurut teman-teman gimana nanti silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya terus disini ada line input ya masih biasa sih line input biasa buat connect di TV jadi suara TV bisa disambung disitu 2 input mic with digital echo jadi 2 input mic plus ada settingan echo-nya jadi kita semisal buat karaoke echo-nya bisa disetting jadi ya lumayan oke lah kalau untuk buat nyanyi-nyanyi di rumah big LED display big LED display ya sepertinya sih enggak big-big banget sih ya biasa aja sih dia lebih kecil sih harusnya kecil aja di display seperti itu memang karena dia tampil input LED-nya itu kecil banget terus video out-nya tadi udah gak jelasin di awal jadi video out-nya itu buat nampilin jadi nampilin list lagu dari USB ke TV itu bisa cuman video itu cuman format tertentu ya temen-temen tidak semua bisa berata kayak gitu terus ada SPR-woofer yang saya suka dari speaker polytron itu ada extended bass radiator-nya jadi dia teknologi dari polytron unggulan yang bisa meminimalisir terjadinya pecahan suara jadi walaupun dengan bass kenceng banget full banget dia enggak bisa enggak pecah gitu temen-temen nah gitu terus gadget input gadget input misalnya pakai laptop atau pakai media handphone dan lain sebagainya gadget dia bisa langsung kayak gitu mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan yang menurut saya speaker ini ada perbedaan di speaker lain jadi ya mungkin bass-nya sama triple-nya sih saya suka ini coba kita coba suara dari triple-nya jadi akan saya cek sound tapi yang triple-nya saya bukukan bass-nya yang saya rendahkan seperti apa suaranya ini dia suaranya bass-nya yang menurut saya bass-nya yang menurut saya oke teman-teman itu untuk suara triplenya sekarang kita coba suara bassnya seperti apa kalau bassnya kita powerful dan triplenya kita kurangin seperti ini dan ini yang terakhir teman-teman yang terakhir kita coba mixin jadi kita coba settingan lagu ini bass triplenya kita masukin sama ada sedikit sentuhan super bass jadi bass tujumpi 9 ini sesuai seperti apa ini dia musik musik oke teman-teman dan setelah itu aja mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini ya itu sih kerasaannya saya rasakan sih di speaker aktif polydron mungkin teman-teman ada pendapat lain bisa komentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman nanti untuk kolong apanya saya tulis di kolom deskripsi sampai jumpa next video terimakasih selamat menikmati